selamat menikmati ke tongkat atau ke tiang ajir sambil bermain ini dia saya ditemani oleh kakak beserta kemanaan disana jadi yang perlu kita sediakan yaitu tali rapiah ini tali rapiah ukuran 25 cm atau bisa kita jengkal pakai tangan satu jengkal lebih ukurannya kemudian kita ikatkan bisa kita lihat langsung caranya seperti ini bisa kita lihat ini tali rapiahnya upayakan untuk pengikatan sekedar sarang saja upayakan dilakukan ketika cabai usia 20 sampai ke 30 hari kebetulan punya saya ini usia 24 hari tanggal 1 saya tanam dan sekarang tanggal 24 kalau kita lupa berapa hari usianya setidak-tidaknya bisa kita lihat dari tanaman cabai kita kalau sudah mulai bercabang kemudian sudah mulai tumbuh muncul buah ini dia bakal buahnya sudah berbunga disinilah barulah kita lakukan pengikatan tujuan pengikatan ini supaya untuk memperkokoh tanaman cabai kita ketika nanti terkena hujan atau terpaan angin dia tidak akan tumbang kemudian supaya cabai ini bisa tegak berdiri karena kalau semakin tinggi bisa kemungkinan pohon cabai kita tidak akan bisa kokoh tanpa adanya ajir makanya kita harus mengikatnya untuk cara pengikatannya kalau bisa jangan terlalu rapat sedikit agak kasih jarak renggang dia ini tujuannya supaya tidak mengganggu pertumbuhan batangnya ini batangnya tidak terganggu kemudian kalau batangnya terlalu rapat seperti ini penyerapan nutrisi yang ada dalam tanah juga akan terganggu dan pengangkatan garam yang ada di dalam batang ini dalam tanah ini tidak menyampai ke daun atas kalau dia terlalu rapat kemudian kalau terlalu rapat oksigen yang ada dalam daun ini yang diserap ini tidak akan bisa sampai ke batang dasar jadi itulah kenapa harus jarang dan tidak terlalu rapat tidak terlalu longgar sekali ya saya rata-rata sudah seperti ini sudah mulai muncul bakal buahnya nah kebetulan ini hari minggu saya dibantu dengan kakak peserta kemanaan yang lagi libur sekolah sambil mencari ikan seperti ini dia perlu saya tambahkan kembali ketika kita melakukan pengikatan tentunya di areal pohon cabai ini tumbuh rumput bahasa bahasa indonesianya gulma ini seharusnya secepatnya kita cabut karena kalau dibiarkan maka dia akan mengganggu perkembangan perkembangan pohon cabai kita tentunya nutrisi yang ada di dalam tanah ini terserap sebagian oleh oleh rumput yang ada di sekitar pohon itu sekedar masukkan aja untuk teman-teman supaya kerja enggak dua kali jadi kita langsung kerjakan terus jadi itulah keseruan bekerja sambil bermain kita kalau bekerja tidak perlu serius-serius sekali dan tidak perlu terlalu semangat sekali bawa santai aja biar kita itu tidak bosan kalau kerja di sawah jadi nanam di lokasi persawahan ini sebuah keuntungan juga ketika di musim kemarau ini kolam yang ada ini di antara bedengan ini dia bisa mendatangkan ikan jadi inilah keunggulan kalau kita nanam di di sawah ini dia selain itu juga kita tidak perlu repot melakukan penyiraman kembali lagi ke topik ketika melakukan pengikatan upayakan dia di bawah cabang di bawah cabang dengan jarak satu senti bolehlah satu senti biar dia tidak terlalu ke bawah kali kalau terlalu ke bawah kali nanti ini bakalan goyang juga dan untuk pengikatannya terserah bagaimana bagusnya aja kalau diikat sampul juga gak apa-apa diikat mati juga gak apa-apa yang penting dia tidak bisa terbang tidak bisa goyang terkena tidak bisa tumbang terkena angin kalau goyang sudah pasti jadi itulah aktivitas saya hari ini di hari weekend minggu bersama saudara dan family disana juga ada padi yang insonglo tiga hari lagi bakalan saya panen nanti tepatnya hari rabu saya panen cukup sekian saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang telah menonton video saya kalau teman-teman suka dengan video saya silahkan di like di komen ataupun kalau teman-teman menganggap video saya ini bermanfaat silahkan di subscribe di share ke teman-teman kalau ingin memberikan saran kritikan atau masukan silahkan ketik komentar di bawahnya kita berdiskusi saya lanjut bekerja karena sudah panas sekali ini musim kemarau ini baru jam 9 tapi panasnya luar biasa oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih terima kasih